Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Nah guys pasalnya di adegan ini Arman pun yang sudah tidak mengejutkan lagi Karena Emily pun yang sudah tidak tahan dengan perlakuan harga dana selama ini terhadap dirinya Sehingga membuat Arman pun disini sudah tidak bisa berkutik lagi Ketika Emily mengajak untuk pindah ke rumah Arman Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya terlebih dahulu kalian bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron ke sayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan Love story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas ya guys Dan oke guys kita langsung saja ke pembahasannya Di adegan pertama kita pun disuguhkan dengan adegan-adegan yang sangat begitu menegangkan lagi Karena di adegan ini terlihat pada saat itu Maudie pun sedang mengetahui Panessa berada di rumah Tetangganya sendiri Karena pada waktu itu mendengar suara tangisan perempuan Tentunya membuat Maudie pun disitu sangat begitu ketakutan Karena ia pun sangking penasarannya Lalu ia pun menghampiri suara tersebut Yang pada akhirnya disini mengejutkan sekali Ketika Maudie menemukan Panessa sedang bersembunyi di rumah kosong tersebut Maudie pun disini sangat begitu khawatir dan cemas Karena memang Panessa yang saat itu Masih keadaan kondisi yang lemah sekali Dan Maudie pun disitu berusaha mencoba untuk menenangkan Panessa Agar supaya pun Panessa disini bisa tenang Dan di lain sisi disini Panessa juga meminta tolong kepada Maudie Agar supaya menghubungi si Rama Karena disinilah Rama yang akan bisa menolong Panessa Dari kejahatan-kejahatan Andi selama ini Dan Panessa juga mengetahui bahwasannya Tante Dinda yang sudah mengorbankan dirinya kepada si Andi Yang pada akhirnya disini Andi pun berusaha mencoba untuk mencari tahu keberadaan Panessa Dan di lain sisi juga disitu Maudie pun sempat menghubungi si Rama Namun nyatanya yang mengangkat handphone tersebut adalah Tante Dinda Karena si Rama pun sedang berada di toilet sehingga disini Tante Dinda yang mengangkat telepon tersebut Disitulah Maudie pun mengungkapkan kepada Tante Dinda bahwasannya ia ingin mengobrol dengan Tante Dinda Tante Dinda pun sangat begitu penasaran sekali dengan keadaan Maudie yang memang malam-malam telah menelpon si Rama Ada apakah gerangah ucap dari si Tante Dinda tersebut Nyatanya disini Maudie pun tidak bisa mengungkapkan hal itu semuanya tentang keberadaan Panessa Karena dia pun ingin menghubungi si Rama dan memberitahu si Rama tentang keberadaan Panessa ini ya guys Dan di adegan selanjutnya dimana kali ini Atar pun yang sangat begitu merindukan seseorang Tentunya dia pun tidak tahu bahwasannya wanita yang ia dekati itu ternyata dekat juga sama adiknya yaitu Sirian Sirian pun disini sedang mengaji tentunya membuat dirinya pun sangat begitu kagum ketika melihat Rian yang sedang mengaji Karena Rian pun yang bosisi kuliahan dari Mesir tersebut sehingga membuat Rian pun disini sangat pintar sekali tentang ilmu fikihnya ya guys Dan di lain sisi ketika mereka pun mengobrol disitu datanglah keluarga dari Madinah Yaitu Fafaisal bersama Tante Dinda bersama juga disini Madinah Yang mungkin disini mereka pun akan melancarkan silaturahmi dan memperdekatkan antara Madinah bersama Sirian Namun ketika mereka ingin mengetuk pintu tersebut disinilah Fafaisal pun mendengarkan suara Rian yang sedang mengaji Tentunya membuat Fafaisal pun disitu sangat begitu takjub dan adem sekali hatinya Dan disini juga Tante Duna yang sangat begitu adem ketika mendengar suara Rian yang sedang mengaji Disini Madinah pun hanya bisa terdiam karena dia pun masih ada bekas kangen luka dan cinta yang selama ini terpendam kepada Zidan Nyatanya Zidan pun disini tidak bisa diharapkan lagi akan datang untuk kembali pada Madinah Nyatanya Madinah pun disini juga harus bisa move on Karena memang ini demi kebaikan dirinya sendiri Tidak berharap kepada orang yang mungkin kali ini orang tersebut tidak akan pernah hadir di dalam kehidupannya Nah guys pasalnya kali ini Tante Duna pun berusaha mencoba untuk merayu dan membucuk Madinah Agar supaya Madinah pun ikut serta hadir dalam keluarga pertemuan antara Fafaisal bersama Pak Edi tersebut Dan disinilah akhirnya Madinah pun berusaha mencoba untuk meraih dalam keegoisan hatinya Sehingga Madinah pun disini menuruti semua kemauan dari Tante Duna Dan disalah-salah obrolan mereka pun disini datanglah si Atar ke kamarnya si Rian Dan Atar pun memanggil-manggil dan berteriak-teriak memanggil nama Rian Sehingga membuat Pak Edi pun disitu sangat begitu malu sekali ketika Mendengar suara Atar yang berteriak-teriak yang tidak jelas memanggil-manggil nama si Rian tersebut Yang pada akhirnya Papa Edi pun sangat begitu tidak nyaman ketika mendengar hal tersebut Dan disini Fede juga mengungkapkan bahwasannya itu suara yang telah memanggil itu adalah kakak dari Rian Dan disini Atar pun belum sempat bertemu dengan Madinah Lantaran kali ini kalau mereka pun disempat ditemukan tentunya membuat Atar pun disitu akan semakin patah hati Karena selama ini wanita yang dicintainya juga itu dicintai oleh adiknya tersebut Karena Rian juga belum bisa mengungkapkan dan memberitahu kepada Atar bahwasannya Perempuan yang ia cintai juga sama seperti perempuan yang dicintai oleh Atar ya guys Karena mungkin Atar pun sudah bisa membuka hatinya ketika ia melihat wadah cantik dari Madinah tersebut Sehingga dia pun bisa kelepuk-kelepuk ketika ia melihat raut wajah cantik dari Madinah ini Nyatanya kali ini disini Madinah pun sangat begitu terdiam karena Madinah pun disini tidak mengucapkan sehelai katapun Madinah pun hanya bisa terdiam karena mungkin Madinah masih belum bisa melupakan Zidane dari kehidupannya Karena yang ada di benah dia dia selalu menjalankan amanah dari Zidane Dia pun tidak merasa enak apalagi ketika Dainah yang selalu berdekatan dengan dirinya Dan tentunya ini merupakan suatu amanah ketika ia harus menjaga kafe love story tersebut Karena di episode sebelumnya Zidane pun yang sempat mengamanahkan kepada si Madinah Agar supaya Madinah bisa menjaga kafe love story tersebut Sehingga Madinah pun disini masih belum bisa move on dari Zidane Nah guys pasalnya kali ini Papa Isar pun yang sangat begitu untuk menjurumuskan antara Madinah bersama Rian Itu agar segera dipercepat antara lamarannya Dan di adegan lain dimana kali ini Madinah pun yang sangat begitu khawatir dan cemas sekali ketika ia melihat Vanessa yang terbaring lemah Dan Madinah pun disini berusaha mencoba untuk membawakan sebuah air panas Yang mungkin air panas tersebut untuk bisa menghangatkan dan menyembuhkan luka-luka memar di dalam tangan ataupun kaki si Vanessa ini Dan nyatanya Vanessa pun disini sangat berpikir sekali Bahwasannya dia pun sedang berintropeksi diri ketika ia mengingat masa-masa lalu Ketika ia selalu jahat kepada si Maudie ini ya guys Karena saking cemburunya dia pun tidak berlah apabila Maudie berdekatan dengan Shirama Namun itu semua hanyalah sebuah akal picik dari Vanessa saja Dan Vanessa pun berpikir mengungkapkan dalam hati bahwasannya dia terlalu jahat kepada orang yang selama ini sedang membantu dirinya Dan inilah sebuah keajaiban yang mungkin membuat Vanessa pun akan tersadar Ketika selama ini memang Maudie benar-benar baik menolong dirinya ya guys Dan harusnya disini juga Vanessa bisa tersadar kalau selama ini kelakuan dan tingkahnya ini Yang membuat semua orang pun semakin ilpil melihat tingkah dan kelakuan dari Vanessa ini Dan di lain sisi juga disitu Ken pun yang sangat begitu khawatir dengan keadaan Maudie Disini Ken pun berusaha mencoba untuk menghubungi handphone Maudie Namun nyatanya Maudie pun ketika itu ia mengobati si Vanessa disitu handphone Maudie pun tertinggal di sebuah kamarnya Namun terlihat juga disini si Maud dan si Nau juga ingin memberitahu dan mengangkat telepon tersebut kepada si Ken Ken pun disitu sempat terkejut Ternyata yang mengangkat adalah si Mai dan si Nau Sehingga membuat Ken pun disini bertanya-tanya kepada si Mai dan si Nau tersebut kemanakah Maudie Tentunya membuat si Mai dan si Nau juga disini memberitahu bahwasannya Kak Maudie sedang berteman dengan seorang hantu yang mungkin hantu tersebut membuat dirinya pun akan sangat seram Tentunya ini merupakan suatu hal yang mungkin membuat Ken pun akan sangat cemas dan khawatir dengan keberadaan Maudie Yang selama ini tidak ada di sampingnya Ken pun seakan bergegas disini akan segera mengkelarkan pekerjaannya Dan akhirnya Ken pun akan balik lagi ke Jakarta untuk menemani Maudie dan buah bibu yang ada di dalam kandungannya tersebut Nah guys bagaimanakah kelanjutan ceritanya apakah kali ini Tante Emily juga akan benar-benar sadar Ketika ia mengetahui siapakah sosok Arman sebenarnya Dan apakah mungkin kali ini Ken pun akan berusaha mencoba untuk membantu Maudie dan menjaga Maudie kembali Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe dan saksikan terus video-video terbaru berikutnya di channel ini Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini